Kelas 11 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 125 aktivitas keempat. Kamu bekerja dalam berpasangan ya, berpasangan dan berdiskusi. Apa yang kamu diskusikan? Ya ini, yang pertama, tentang apa paragraf yang pertama? Ya pertama itu tentang vaksin COVID-19 bisa menyediakan banyak keuntungan ya, itu paragraf pertama. Yang kedua, berapa banyak keuntungan jika kamu memperoleh vaksin 19 yang disebutkan, berapa banyak keuntungannya? Ada lima ya, yaitu lima keuntungan. Yang nomor tiga, apakah pendapat si penulis tentang vaksinasi? Nah di sini yang ditanyakan adalah, apakah si penulis ini pro atau kontra terhadap vaksinasi? Nah di sini penulisnya adalah pro atau setuju terhadap vaksinasi. Nomor empat, berapa banyak argumen yang disampaikan oleh si penulis dan apa-apa saja argumen tersebut? Nah argumen itu gak bisa kamu lihat atau kamu dapatkan dari ini dia, tesis statement-nya ini. Ini argumen yang kelima, vaksin dapat melindungi generasi mendatang. Begitu juga kamu lihat di argumen, nah ini dia, argumen keempat ini. Begitu juga kamu cari satu, dua, tiga-nya ya. Kita lanjut kepada yang ini dia. Data apa yang disampaikan oleh si penulis untuk mendukung argumennya atau pendapatnya? Nah kalau data itu merupakan dalam bentuk angka-angka. Di sini yang dalam bentuk angka-angka hanya ada di argumen pertama saja. Nah ini dia, nah ini dia, vaksin sudah ada untuk melindungi, melawan lebih kurang 20 penyakit. Nah ini datanya 20 penyakit. Dan ini satu lagi, sudah bisa melindungi, mencegah 2 hingga 3 juta kematian tiap hari dengan adanya vaksin. Nah itu yang ada datanya, selebihnya adalah pendapat. Kita lanjut kepada nomor berikutnya, reflect and evaluate. Nah ini menurut pendapat kamu lagi, tidak ada jawaban yang pasti karena ini pendapat masing-masing. Ketiga, vaksin bisa melindungi dan membantu pekerja kesehatan. Atau tenaga kesehatan. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah itu, kalau kamu setuju, sampaikan kesetujuannya, beserta alasannya. Dan kalau tidak setuju, sampaikan tidak setuju dan sampaikan juga alasannya. Nah, nomor tujuh, menurut kamu, apakah kalimat terakhir dari teks tersebut adalah pengulangan yang sesuai terhadap tesis? Apa kalimat terakhirnya itu? Kalimat terakhirnya itu adalah ini, there are indeed many other benefits of getting vaksin. Nah, apakah kamu setuju dengan pengulangan, sudah cocok pengulangan tersebut dengan tesisnya atau belum? Nah, kalau cocok, yes I do, it reiterates the arguments clearly. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax